Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini siagamawod akan tutorial cara membuat rok sepan belahan depan seperti ini ya teman-teman nah jadi roknya seperti ini ya dan untuk ukurannya yang ini ya teman-teman untuk lebih lanjutnya silahkan tonton videonya ya pertama-tama kita lipat dua kainnya seperti ini lalu dari tepi kain ini kita maju sekitar 3 cm seperti ini ya teman-teman nah ini nanti yang 3 cm ini untuk tempat resletingnya ya teman-teman karena saya membuat pola rok bagian belakang dulu ya nah kita garis seperti ini ya teman-teman lalu dari tepi bawah kain ini kita naik sekitar 5 cm ini nanti untuk lipatan roknya ya teman-teman lalu kita ambil panjang roknya tadi ada 94 dikurangi 3,5 nanti untuk ban pinggangnya jadi 90,5 ya teman-teman kita garis juga seperti ini ya lalu untuk turun pinggulnya disini saya buat 18 cm ya teman-teman lalu saya garis juga seperti ini ya sekarang kita cari untuk lingkar pinggangnya tadi ada 84 dibagi 4 berarti ada 21 ya teman-teman setelah itu kita tambah lagi disini 3 cm untuk jatah kupnat dan karena disini pelanggan saya minta dibuatkan karet jadi saya tambah lagi 6 cm nanti untuk karetnya ya teman-teman sekali lagi disini dulu kita buat 21 lalu 3 cm untuk jatah kupnat lalu yang 6 cm ini nanti untuk penambahan karetnya ya dan untuk lingkar pinggulnya 110 dibagi 4 berarti dapatnya sekitar 27,5 ya teman-teman nah tepatnya disini ya lalu kita garis seperti ini dulu ya teman-teman untuk di bagian bawah ini untuk pengambilan lebarnya kita berbatauan kepada lingkar pinggulnya tadi ya teman-teman tadi lingkar pinggulnya ada 27,5 untuk di bagian bawah ini tinggal kita kurangi 5 ya teman-teman jadi untuk lebarnya di bagian bawah ini berarti ada 22,5 ya teman-teman nah tepatnya disini ya lalu setelah kita garis seperti ini tinggal menghubungkan dari titik ini ke titik ini ya teman-teman nah kita hubungkan seperti ini ya dan untuk di bagian bawah ini juga kita samakan garisnya ya nah ini pola belakangnya sudah jadi seperti ini tinggal kita potong ya teman-teman untuk disini kampuhnya saya kasih 1,5 cm ya teman-teman dan untuk di bagian atas ini cukup 1 cm aja ya nah ini dia sudah saya potong pola belakangnya oh iya di bagian sini tadi karena kainnya ini saya lipat tadi disini kita potong ya teman-teman karena ini pola belakang ya dan tadi saya lupa untuk menentukan posisi kupnatnya dimana untuk posisi kupnat dari garis resleting ini ke garis roknya kita ambil tengah-tengahnya seperti ini ya teman-teman dan untuk lebar kupnat tadi 3 cm berarti 1,5 ke kiri dan 1,5 ke kanan ya untuk panjang kupnatnya disini saya buat 11 cm ya teman-teman nah lalu kita garis seperti ini ya nah ini kupnatnya sudah jadi ya sekarang saya akan buka dulu pola belakangnya ini jadinya seperti ini ya teman-teman ada 2 ya untuk bagian pola belakang ya seperti ini ya sekarang saya akan memotong pola untuk bagian depan ya teman-teman caranya kainnya kita lipat seperti ini lalu kita tempelkan pola bagian belakang tadi kita sejajarkan garis resleting ini dengan lipatan kain ya teman-teman seperti ini ya nah setelah sudah sejajar seperti ini tinggal kita potong mengikuti pola bagian belakang ini ya disini gak usah mengasih kampuh karena pola depan tadi udah ada kampuhnya ya teman-teman tinggal mengikuti aja ya cara pemotongannya oke ini pola depan dan pola belakang sudah ada sekarang kita ambil lagi sekali lagi pola depannya itu untuk rempelnya ya teman-teman untuk bagian belahan bagian depannya itu ya teman-teman caranya juga sama kita lipat dua kain seperti ini ini kita ambil pola bagian depannya teman-teman bukan pola bagian belakang ya pola bagian depan kita tempelkan ke kain ini lalu kita potong ya mengikuti pola bagian depan ini ya teman-teman nah disini saya buka dulu biar teman-teman lebih paham ya ini pola bagian depan tadi saya mentang dulu seperti ini satu lalu saya ambil lagi pola depannya tadi satu lagi seperti ini nah di bagian sini disini kita lipat seperti ini ya teman-teman untuk belahannya seperti ini ya nah jadinya seperti ini teman-teman dan untuk di bagian sini kan gak lurus ya teman-teman agak miring sedikit gak apa-apa kita luruskan aja karena nanti setelah kita jahit di bagian ini kan kita zoom ya teman-teman nah kita luruskan seperti ini gak apa-apa ya teman-teman nah seperti ini ya dan untuk cara pemotongan kalau motif roknya seperti ini motifnya harus ketemu ya teman-teman nah seperti ini ya motif harus ketemu dengan motif ya dan untuk video selanjutnya saya akan menutrialkan cara untuk menjahitnya ya teman-teman mungkin sampai disini tutorial saya kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar wassalamualaikum